Emas, logam mulia yang satu ini memang sudah dikenal sebagai barang berharga sejak zaman prasejarah. Emas, logam mulia yang satu ini memang sudah dikenal sebagai barang berharga sejak zaman prasejarah. Di masa modern, emas banyak dimanfaatkan sebagai perhiasan kaum perempuan. Tapi tak banyak yang tahu, emas ternyata menyimpan pesona lain, yakni sebagai bahan perawat kecantikan. Emas ini mengandung mineral murnia, mineral yang baik sekali untuk tubuh, itu membantu proses detoksifikasi kulit sangat baik sekali. Dan juga untuk menumbuhkan, merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang baru. Ide baru? Ah, tidak juga. Konon kecantikan abadi seorang Cleopatra juga bersumber dari emas, yang sering ia gunakan untuk merawat kulitnya. Bedanya, kini butiran-butiran emas telah diolah dengan teknologi terbaru, dan dikemas dalam bentuk gel seperti ini. Di sebuah klinik kecantikan di bilangan Hang Lekir, Jakarta Selatan, berbagai perawatan berbahan dasar emas 24 karat bahkan telah ditawarkan sejak setahun yang lalu. Di antaranya, facial dan lulur emas. Wah, ini baru perawatan super mewah. Sebelum di facial, pasien dimanjakan dengan pijat kaki terlebih dahulu. Fungsinya, apalagi kalau bukan untuk mengendurkan syaraf-syaraf tubuh yang tegang. Biasanya orang kan udah capek pulang dari kakor, terus tegang gitu ya, jadi paling gak kita nafas dulu food bath, terus bisa ke muka jadi mereka lebih relax. Langkah yang tak kalah penting adalah pembersihan wajah. Saat facial, pemukaan kulit wajah memang harus dipastikan bebas dari make up. Kalau kulit wajah bersih, nutrisi emas nantinya juga akan terserap lebih baik. Beberapa langkah yang diterapkan di perawatan facial biasa juga diterapkan di sini. Di antaranya scrub wajah, proses pembersihan jerawat, dan juga massage wajah. Oke, proses yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kini saatnya butiran-butiran emas dibalurkan merata ke seluruh permukaan wajah. Butirannya memang sangat halus, tapi kemilaunya tetap terlihat kan? Kita pakai alat aja. Dengan sendirinya pakai alat itu, butiran emas itu bisa langsung meleleh dan masuk ke dalam. Untuk meratakan, digunakan alat bernama Cool Touch. Sesuai namanya, alat ini berfungsi untuk memijat wajah sembari mengeluarkan hawa dingin, supaya nutrisi emas tetap terjaga. Dengan alat yang dingin ini, tidak akan merusak komposisi nutrisi dalam emas ini. Karena seperti kita tahu ya mbak, kalau dalam suhu yang panas ini kan emas kan akan leleh, maka akan merusak komposisi dan bentuk dari emas itu. Langkah berikutnya adalah mengoles wajah pasien dengan masker berbahan dasar chamomile. Sari chamomile memang dikenal sebagai bahan anti-iritasi. Ya, saat di facial, kulit wajah mau tidak mau memang tersakiti. Masker ini berfungsi untuk menetralkannya. Tak sampai 10 menit, masker pun mengering. Sekarang waktunya dikelupas. Sudah tak sabar melihat hasilnya? Eits, tunggu dulu. Sebelumnya wajah si pasien harus diberi cairan placenta dan oksigen. Kita semprot oksigen. Oksigen itu kan mencukur kori-kori. Apalagi bagi orang jerawat, kita tidak mencukurkan jerawat. Terakhir, wajah diolesi kembali dengan emas. Bedanya, emas yang satu ini telah dihaluskan dan dicampur dengan lotion. Tak puas dengan facial saja, pasien juga bisa memilih perawatan lain. Salah satunya lulur emas. Langkah yang diterapkan pun sama dengan di wajah. Kalau facial jewelry, saya ngerasain kalau moisturizer-nya lebih banyaknya, jadi lebih lembab. Sebetulnya kan setelah itu pakai lotion lagi atau pakai moisturizer, sekarang sudah tidak perlu lagi. Bisa bedak juga sudah tidak perlu. Perawatan mewah, tentu biayanya tak sedikit. Untuk facial mask, pasien harus meneluarkan dana 2,5 juta rupiah. Kalau ingin dilulur, tentu harus meroboh kocek lebih dalam. Wajar, karena emas yang digunakan memang murni 24 karat. Terlihat ada, kalau misalnya waktu ngaca, waktu pertama kali dilihat, ya ada, kecil-kecil gitu. Kayak glitter, kayak pakai glitter. Tapi bukan glitter. Jika ingin hasil maksimal, perawatan berbahan dasar emas 24 karat ini memang harus dilakukan secara rutin. Tak murah memang. Tapi demi kulit se-eksotis Cleopatra, mengapa tidak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.